Hai kira-kira di belakang Oh kasih kata-kata menikmati Terus kita pakai Gensok putih Benar lagi Apa yang ini mas? Ya belum? Kita bersihkan Oke guys, bahari ini Kita akan bersihkan Pintu kulkas Dengan alat-alat rumah tangga Kita akan cari bahan-bahannya Yaitu yang pertama Masta gigi Yang kedua, spon cuci piring Yang ketiga, kain lap dan air Oke, kita cari Cari apa tadi? Masta gigi Oke, kita ke kamar mandi Kamar mandi Ini Tasta gigi Sponcar nih Oke, terus yang kedua Kita cari Spon cuci piring Ke dapur Nih Nih Tepuk cuci piring Tepuk cuci piring Tepuk cuci piring Tepuk cuci piring Oke, terus yang kedua Kain lap Oke Sini alatnya Aku butuh Tepuk cuci piring Sama air Kita ambil-ambil dulu Di kamar mandi Oke guys Untuk hari ini Kita akan bersihkan Pintu kulkas Terlihat terlihat baru lagi Warna putih Ini warna besarnya Warna putih aslinya Karena Dalam Nggak Dalam Nggak Bersihkan Jadi Bersihkan Bersihkan Untuk alat-alatnya Kita nanti Bisa pakai Pasta gigi Ini pasta gigi Darga 5000an Terus yang kedua Spon cuci piring Spon Spon cuci piring Terus yang kedua Kain Lap Kain bersih lap Oke Kita akan bersihkan Stikker-stikker Yang ada di sini Yang nempel-nempel Untuk Biar pembersihan itu Lebih mudah Oke Sekiranya kita bersihkan dulu Oke Oke Yang pertama Yang pertama Kita lembapin dulu Terlebih dahulu Untuk Area Area Pintu kulkasnya Nah Ini air Kita bersihkan Dari Degu-debu Dan kotoran Lebih dahulu Kita teman Biar bisa bersih Cuka Oke Terus Sudah Kita bingungkan pasta gigi Kita bingungkan pasta gigi Kita bingungkan pasta gigi di area kulkas area kulkas kita ambil sedang setengahnya dulu ya biar kelihatan nanti untuk super afternya terus kita disikat kita pakai menggunakan spon cuci kering spon cuci kering oke kita lukuin dulu juga sponnya terus kita bosok secara secara sekarang kita bosok dulu ini 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 Oke, ini warnanya sudah berbeda, sudah ada kelihatan warna pesannya sudah mulai hilang. Oke, kita kasih lagi untuk lepas tepinya. Ini warnanya sudah berbeda guys, saya kasih sama sini, oke, kita gosok, gosok-gosok lagi, gue udah gosok lagi, lebih ke yang pakai warna yang hijau ya, yang lebih sponnya yang pasang, yang pasang. Kalau sudah merasa cukup, kita pelap-pelap. Untuk menghilangkan sisa-sisa pasangnya. Kalau memang masih kurang, terasa masih kurang. Masih warnanya masih rasa kurang lebih bersih, kita kasih olesan lagi, untuk lebih bersih lagi. Gosok-gosok. Kok 60 jenis ya? Ketika gosok itu lebih ditekan, jadi itu memang benar-benar digosok bagian kotorannya. Band kotoran yang kusam itu terangkat. Terlalu ditekan lebih, terus jangan terlalu kuat juga, karena nanti bisa klukak untuk bagian, bagian apa namanya, klukaknya. Dikosok. Ketak-ketak. Ketak-ketak. Oh, ini bayangan major guys. Aku kira, kusam pastok. Ok, ada kukum? Kita lengkap lagi. Lalu menghilangkan sisa-sisa pasang gini. Ketak, ada kukum? Oke, anjing? Kita lengkap lagi. Lalu menghilangkan sisa-sisa pasang gini. ini masih pusam ternyata kita kasih lagi kita gunakan spoon lagi oke, sudah lumayan lumayan, lantus ini lagi oke, sudah berbeda sudah kelihatan dari hasil bawah ini sama yang belum digajakan sudah kelihatan pusannya sudah mulai hilang jadi untuk terutama ini yang terpenting itu jangan sampai pakai menggunakan kair yang kasar sikat yang kasar seperti pakai tapas yang lebih kasar itu bisa menggunakan spoon peci piring saja karena itu bahannya lebih tebut untuk tidak menggores sebagian pintu oke, selanjutnya kita mempunyai area atasnya oke, pertama dulu kita menggapin dulu untuk bagian atasnya gunakan kain biasa kita mempunyai ini dulu oke, selanjutnya kita kasih paslah gigi dan yang penting kita merata terus gunakan spoon hati spon, spon di bawah dulu oke, kita gosok 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 oke, satu sisi dulu biar memang benar-benar dia bersih, biar biar bisa merata oke, satu sisi dulu oke, satu sisi dulu oke, satu sisi dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati